Presiden Jokowi Dodo meminta Kementerian Sosial agar penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dapat selesai sebelum Idul Fitri. Saat ini ada pun dua jenis bantuan yang sedang dilakukan pemerintah, yaitu bantuan reguler dan non-reguler. Untuk bantuan reguler terbagi dalam dua program, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako. Untuk PKH, pemerintah terus memperluas menjadi 10 juta, sementara untuk program Sembako diperluas menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Selain perluasan bantuan sosial reguler, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial non-reguler. Pada bantuan sosial non-reguler ini terdapat bantuan langsung tunai bagi masyarakat non-Jabodetabek dengan target 9 juta kepala keluarga penerima. Sementara untuk Jakarta dan Bodetabek, masing-masing 1,3 juta kakak dan 600 ribu kakak. Sesuai dengan keputusan Presiden terdahulu, untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM. Dengan pencairan setiap bulan. Jadi sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi COVID-19, pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan. Kemudian program bantuan sosial reguler lainnya adalah program Sembako yang kita naikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Dengan indeks kita naikkan pula dari 150 ribu menjadi 200 ribu per bulan per KPM. Ini saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM. Sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insya Allah bulan Mei ini, akhir Mei kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati. Kemudian Bansos yang non-reguler atau yang khusus untuk COVID-19 adalah dua, yaitu yang pertama adalah Bansos Sembako untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan sebagian kabupaten Bogor. Tidak seluruh Kabupaten Bogor. Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600 ribu KK untuk Bodetabek. Selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah 600 ribu. Dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, jadi 2 minggu sekali. Jadi setiap penyaluran itu nilainya 300 ribu paketnya. Jadi 300 ribu kemudian dapat lagi.